Intro Ya halo sobat medkom Balik lagi ke program Tech Talk di channel youtube nya medkom.id Nah kali ini kita akan melakukan unboxing Sebuah smartphone terbaru dari Asus Yaitu smartphone gaming Asus ROG Phone 6 Biasa Nah kenapa 6 biasa? Nah karena Asus ROG Phone 6 itu ketika rilis di Indonesia itu ada 2 varian Yang satu 6, satu lagi 6 Pro Tapi kalau buat kalian yang mungkin dengerin nih Atau mungkin ikutin beritanya Jadi Asus itu berapa waktu lalu di global itu menunjurkan 2 smartphone baru lagi Yaitu varian dari Asus ROG Phone 6D dan 6D Ultimate Jadi apa sih bedanya gue harus jelasin dulu di awal Jadi kalau Asus ROG Phone 6 dan 6 Pro ini Menggunakan chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 Sementara si Asus ROG Phone 6D dan 6D Ultimate itu pakainya Mediatek Mediatek Dimensity 5000 Plus Jadi untuk di Indonesia saat ini baru ada yang versinya Qualcomm Kalau Snapdragon 8 Gen 1 8 Plus Gen 1 Oke jadi bedanya 8 sama 8 Plus Jadi kalau misalnya kalian nemu nih ada smartphone Snapdragon 8 Gen 1 Itu apa ya posisinya itu di atasnya 8 Plus Kalau yang 8 Plus ini dia biasanya yang sudah di klik lagi performanya Biasanya ditemuinnya di ini nih Apa seri-seri smartphone gaming gitu Asus ROG Phone 6 Ini varian memorinya kalau kita lihat di belakangnya itu tulisannya RAM 8GB Memori internal 256GB Tapi kalau kalian tahu nih Asus ROG Phone 6 Pro itu sendiri Tersedia varian yang kapasitasnya 18GB RAM-nya Nah itu yang bikin waktu itu Asus ROG Phone 6 Pro itu rame karena apa? Karena kapasitas RAM yang gede banget itu 18GB itu tuh Buat di smartphone itu gede banget Itu bahkan mungkin kalau kalian bandingin sama laptop kalian itu mungkin Masih gedean RAM-nya HP kali ya daripada RAM-nya laptop Apalagi PC gitu Kalau PC bisa 32GB Tapi kalau laptop untuk 18GB itu gede banget Kita akan coba unboxing Asus ROG Phone 6 ini sebenarnya sudah sempat gue buka ya Karena gue gak sabaran waktu itu Jadi ini udah gitu ya buka Jadi tampilannya kalau dilihat kotak luarnya Kalau kalian ingat sama Asus ROG Phone 5 Sebenarnya Gak jauh beda ya Disini ada kayak warna hitam Warna monochrome, warna merah Kasih Asus Kemudian ada kayak logo Asus Gambar matanya itu sudah dibikin Gazeas atau kotak-kotak gitu Kayak mirip-mirip sama Desain anime matrix Jadi kalau kalian pernah denger tuh Anime matrix di laptop Asus ROG Zephyrus G14 Itu yang tampilan kayak LED dari kecil Bisa nyala-nyala bisa dimodifikasi Nah Di bagian belakangnya itu ada informasinya Disini ditulis Produksi Asus teknologi Indonesia Batam Ini variannya warna black Jadi kalau kalian mau yang warnanya beda Ada Asus ROG Phone 6 yang varian warna putih RAM 8GB Memory internal 256GB Kalau ngomongin harganya Harganya gue sebut di awal dulu Harganya ini sekitar 10,9 juta Itu buat yang varian spesifikasi RAM 8GB Jangan memory internal 256GB Kemudian sebagai smartphone terbaru Tentu saja Asus ROG Phone 6 itu sudah Mendukung SIM dual 5G Jadi bisa dipasang 5G dua-duanya Disini juga ada tulisannya Ukuran layar 6,78 inci Resolusinya Full HD Plus Nah chipsetnya dibilang 9,8 Gen 1 Dan kamera depannya Kemampuannya 50MP Sementara kamera depannya itu 12MP Oke Sekarang kita akan unboxing Asus ROG Phone 6 Nah disini kalau dilihat Sebenarnya ada apa ini Ini apa sih Ini kayak kartu Ada barcode nya gitu Biasa ada logonya Asus Join Republic ROG Phone 6 Jadi kalau buat Sobat Medcom yang bingung Ini apa Ini Ini gue Mau gue congkel Tapi ini akan dipinjemin ya Jadi Nah jadi Sticker ini nih Ada barcode nya Jadi kalau biasanya Berapa seri Asus ROG Phone Itu ada Semacam gimmick Di awal Jadi kalau kalian baru nyalain HP Itu kalian akan kayak Diajak kayak Ini coba scan kotak Kotak Kejualannya Nanti ada Semacam video yang bakal muncul Kayak efek-efek AR gitu Filter gitu Dan disitu Biasanya ada kayak Ngegambarin kayak Ayo Ikutan misi Misalnya Misalnya ngegen apa Atau apa Jadi Semacam gimmick aja Jadi kalau dulu kan ROG Phone 5 Di scan ada Semacam apa ya Jalan cerita gitu lah Karakter ROG Phone 5 nya itu Disini juga sama Jadi nanti kalian bakal di ajak Buat ngegen ini Kemudian mungkin Kalian kalau mau bisa Kalau kalian mau skip juga bisa Nanti kalian kayak dapet Apa ya Filter Filter Kayak buat wajah itu Alalah Mungkin instagram gitu Yang bisa kalian save Jadiin profile Di akun Asus kalian gitu Nah Asus ROG Phone 6 Di dalamnya yang kotak pertama Ada buku panduan manual Disini panduan pengguna Kemudian casingnya Tetap dapet Seperti seri-seri sebelumnya Ada casingnya Disini bisa liat Modelnya kayak gini Apa ya Biasa aja sih Casing seperti ini Mungkin Kalau ngeliat bentuknya Kayaknya agak kurang Melindungi ya Jadi mungkin Kalau menurut gue sih Kalau kalian beli Asus ROG Phone 6 Mungkin kalian bisa beli Casing Yang baru Atau dari varian Merk lainnya gitu Kemudian Ini ada HPnya Asus ROG Phone 6 Nah ini kalau diliat Ini tadi sudah sempat Gue pegang Jadi kalian jangan heran ya Kalau agak-agak Berdebu atau gimana Jadi disini bisa diliat Asus ROG Phone 6 ini Punya desain bagian belakang Glossy Kemudian masih sama Kayak seri-seri sebelumnya Dari Asus ROG Phone 6 itu adalah Ada namanya LED di bagian belakang Gue lupa namanya apa Tapi kalau Di seri Asus ROG Phone 6 Pro itu Kan bentukannya Gak begini Jadi ada kayak layar Trapezium itu namanya ROG Vision Kalau gak salah Jadi itu panel OLED Ukuran kecil Itu sama seperti seri Asus ROG Phone 5 Yang Pro Sebelumnya Nah kalau di Kalau yang ROG Vision itu Biasanya bisa dikustomisasi Bisa tulisan Bisa teks Bisa animasi Sementara kalau yang seri Bukan Pro Alias yang biasa Disini itu ROG Vision nya Apa tampilan LED belakangnya Biasa aja Jadi kayak Cuma nyala Nah tapi kalau yang Gue temukan Perbedaannya sama Asus ROG Phone yang 5 Gini dari sebelumnya itu Kalau kalian ingat Dulu dari seri pertama Sampai yang kelima itu LED di bagian belakangnya Itu bisa kalian Customize warnanya Sementara Kalau yang sekarang ini ROG Phone 6 Ini yang gue temukan Adalah tampilannya Warna merah aja Tetap keren Tetap keren Contoh menurut gue kayak Kalau dulu kan RGB RGB itu bisa Mengundang perhatian Kalau kita pakai Tapi sekarang kayaknya Biasa aja gitu loh Rasanya Nah kalau dari segi tampilan Memang asus ROG Phone 6 Ini kayaknya Dia main-main sama Apa ya Tampilan luarnya Kayak permainan Ornamen garis itu Agak-agak berbeda Kemudian Disini juga kelihatan Sekarang kameranya kan Bentuk kak Frame nya agak berbeda Karena kameranya sekarang 3 ya Kamera belakangnya 3 Yang sebelumnya Gue apa 3 ya Gue agak lupa deh Sobat itu gue bisa cek ya Kita pernah review Asus ROG Phone 5 Waktu itu tahun lalu Nah disini ada Tampilannya glossy Dan tentu saja Kalau bodinya glossy Itu pasti Bakal nyeplak Tangan Nah ini dia Jadi begini tampilannya Asus ROG Phone 6 Sementara kalau Bagian depannya Sama aja sih Kayak yang biasa Kayak sebelumnya ya Bukan yang biasa Sebelumnya Jadi sebelumnya itu kan Tadi disebut juga Disini belakangnya Ukuran layarnya 6,78 inci Ini sama kayak generasi sebelumnya Cuma apa yang membuat beda Di bagian layar Asus ROG Phone 6 ini Punya refresh rate yang dinaikkan Jadi sekarang itu 165Hz Sementara Generasi kelima Atau ROG Phone 5 Itu 144Hz Kalau gak salah Jadi Refresh rate yang naik Jadi makin canggih Karena Layar smartphone gaming ini Makin kayak Monitor gaming di PC Jadi 165Hz gitu kan Tapi dengan ukuran yang Masih sama Tapi Tapi-nya lagi nih Banyakan tapi-nya nih Nah Asus ROG Phone 6 Ketika gue coba Genggam Rasa-rasanya itu agak berat Agak berat Jadi beda sama Asus ROG Phone 5 Sebelumnya itu Ini gak tau ya Agak berat Dan mungkin kalian bisa lihat sendiri Kayaknya dari segi ukurannya Memang bodinya lebih Tebal Meskipun pinggiran memang bulat Tapi kayaknya bodinya lebih tebal Ini gue kurang tau Kenapa dia menjadi Agak berat dan nebel Tapi mungkin kita bisa Asumsikan bahwa Dengan dia menaikkan Spesifikasi performanya Chipsetnya tadi Performanya naik Dan kemungkinan Dia butuh Ruang lebih Untuk sistem pendinginnya Kan pastinya Makanya bodinya Agak tebal Sekarang Kemudian kalau kalian lihat Lebih detil lagi Di bagian pinggirnya ini Masih ada tulisan ROG Jadi ini sebuah fitur Ciri khas dari Asus ROG Phone Yaitu Namanya air trigger Air trigger ini Fungsinya sama Kayak tombol L1 Atau R1 Cuman kalau kalian Mungkin lihat Merak sebelah Ada yang pakai Tombol gitu juga Itu kan beneran Tombol Tombol mekanik Nah kalau ini Lebih kepada Tombol sentuh Yang bisa dikustomisasi Pakainya mulai dari Kalian tekan sini doang Tekan pinggir Tekan dalamnya Atau mungkin swipe Nah itu air trigger 6 Namanya sekarang Itu bisa dikustomisasi Lewat fitur X-Mode Di dalam Asus ROG Phone 6 Kemudian kalau dilihat lagi Bagian sampingnya Asus ROG Phone 6 ini Membalikkan fitur Audio jack Jadi Yang selama ini mungkin Asus itu kayak mendengar Kata-kata konsumennya kali ya Mungkin buat Mereka yang pengguna Asus ROG Phone Kayak pengen Apa Suara Atau bukan suara Audionya itu Balik lagi bisa pakai Headset yang kabel gitu Kan selama ini kan Mungkin audio Kebanyakan audio jack Sementara ketika Dipaksa harus Hanya tersisa lubang USB-C aja Orang kan jadi kayak Aduh mesti ngeupgrade nih Dan akhirnya sekarang Asus ROG Phone 6 Balik lagi Menjadikan audio jack Kemudian hal berbeda lainnya Yang gue temukan disini adalah USB-C Yang di bagian mounting Atau samping Jadi buat kalian yang pasti udah Pasti udah tau Buat yang pernah Ngikutin atau Pernah pakai Asus ROG Phone 6 Bisa tau USB-C di bagian samping itu Berguna untuk Aksesori-aksesori Dari Asus ROG Phone Biasanya kan dulu Portnya 2 Panjang Mungkin ada tutupnya Nah sekarang itu Portnya cuma USB-C 1 Jadi lebih enak Meskipun sekarang Nggak ada tutupnya Tapi mungkin Kita apa ya Plus minus ya Kayaknya deh Kalau dulu mungkin Ada tutupnya karet Itu enak Kenapa Nggak gampang debu Dan mungkin kita ada asumsi Aduh takut Masukan air kan Sebenarnya kalau bagian bawah Mungkin lebih terlindungi Nah tapi sekarang Tanpa karet Jadi mungkin Lebih enak aja Soalnya yang selama ini Pengalaman gue Dulu gue Cobain Asus ROG Phone 3 Kemudian Asus ROG Phone 5 Itu Pas dia ada karetnya Waktu itu hilang Berapa kali hilang Bahkan akhirnya Sampai di Asus ROG Phone 5 Membekali Di dalam paket penjualan Ada karet Buat menutup samping Sebagai serap Gantinya Kalau soal spesifikasi Apa ya Gue sempat menemukan Gue sempat baca-baca Bahwa Asus ROG Phone 6 ini Membawa peningkatan Tadi sebutin layar Kemudian Soal baterai Mungkin kalian penasaran Kalau baterai itu Di Asus ROG Phone 6 ini Sekarang Baterainya sama-sama 6000 mAh Baterainya gede Dan pengisian dayanya 65W itu Sama juga Sama generasi sebelumnya Dan Sempet waktu itu nanya sih Ke pihak Asus Kenapa baterainya itu Dayanya gak digedein Misalnya 120W Kayak yang merek-merek sebelah Pengisiannya lebih cepat Tapi Mungkin dia berpikir bahwa Waktu pihak Asus Bilangnya Ini tuh udah cukup Dengan baterai 6000 Pengisian dayanya 65W itu udah sangat cukup Sementara Kalau kita bandingkan Dengan merek yang sebelah itu Itu memang Dia punya baterai 4500 mAh Terus dikasihnya Dayanya 120W Pengisiannya Dan Biasa pengisiannya cepat Jadi sebenarnya Gak ada masalah sih Kalau buat gue Mungkin hal yang berbeda Adalah waktu kita Asus jelasin bahwa Asus ROG Phone 6 Sekarang baterainya 6000 mAh Tetap sama Tapi mereka menggunakan Teknologi yang Membuat baterai itu Kalau di dalamnya itu Waktu itu ilustrasi Mereka kasih lihat Baterainya itu dibagi di dua Jadi 3000 mAh disini 3000 mAh disini Baterainya dua Kenapa Jadi gue lupa Nama teknologi Apa itu Kayak bisa dicari Nanti Itu kayaknya udah mulai populer Jadi Dengan desain baterai yang dibagi dua itu Ketika membuat pengisian baterai Prosesnya lebih cepat Jadi ketika ngecas Baterainya Ada dua kan 6000 mAh jadi 3000 mAh Sorry Durasi pengisiannya Katanya lebih cepat Nah itu nanti Bakal kita coba di review Metcom ya Soal Asus ROG Phone 6 Oke Dari segi dapur pacunya Dapur pacunya Sekarang Snapdragon 88 plus Gen 1 Sementara Kalau Asus ROG Phone 5 itu Masih pakai Snapdragon 888 plus Nah itu Kalau dari pihak Asus sendiri Sih bilang Ada peningkatan performa Ada peningkatan Di pengalaman main game juga Nah itu nanti Bakal kita coba Di pengalaman review Dari Asus ROG Phone 6 Di Metcom Itu Oke Ngomongin apa lagi Kayak itu aja sih Yang bisa dibahas dari Unboxing Asus ROG Phone 6 ini Oh iya Hampir ke lupa Mungkin kalian mau lihat charger nya ya Gue hampir lupa Charger dari Asus ROG Phone 6 Oke gue taruh sini dulu Kita akan bongkar Nah ini dia Charger dari Asus ROG Phone 6 Oh iya Hampir aja lupa Ternyata Dan ternyata Gue sempet heran Kenapa di bagian belakang kotak Dari box Asus ROG Phone ini Sempat bilang bahwa Bonusnya ada bumper Alias casing Sama headset Ternyata sekarang Asus ROG Phone 6 Membekali kita dengan headset Nah ini menarik Sobat.com Karena Kapan sih terakhir kali Kalian beli smartphone Bisa dapet bonus headset Itu dia Sementara sekarang Asus ROG Phone 6 Smartphone gaming Dengan harga 10,9 juta ini Sekarang membekali kita dengan Headset atau earphone ya Earphone nya tapi Bukan earphone wireless Ini yang kabel Oke ini kalo kalian liat Lebih deket nih Sebenernya Desainnya biasa aja sih Gue juga bingung Kenapa Sampai Asus Membelah-belahin Di dalam paket penjualan Ada headsetnya Headset kabel lagi Soalnya sekarang Kayaknya rasa-rasanya Kayaknya udah Terasa apa ya Jadul kali ya Soalnya sekarang mungkin Orang lebih memilih Paket TOS Dan harganya udah 300-500 Yang harganya Lebih terjangkau Kemudian ini tadi Charger nya Charger nya gede Karena ini 65W Dan kabelnya sekarang Modelnya braided Jadi braided itu Yang kayak Apa ya Dirajut gitu Jadi menurut gue Kabel Charger Asus ROG PON ini Maksudnya Gak gampang putus Atau gampang sobek ya Dan gak gampang Kelipet juga sih Kegulung Karena ini kayak Bahannya lebih Bikin dia lebih kaku Tapi di satu sisi Model braided wired Ini lebih licin Jadi gak gampang sobek Oke sobat walaikom Tadi kita udah Coba unboxing Dari Asus ROG PON6 Jadi Tadi udah gue sebutin Harganya itu 10,9 juta Menawarkan RAM 8GB Dengan memori internalnya 256GB Smartphone gaming ini Sudah mendukung fitur 5G Dual SIM Dan di bagian chipsetnya Pakainya Snapdragon 8 Plus Gen 1 Soal yang sebelumnya itu 888 Plus Kemudian Di bagian layar Ada peningkatan Layarnya menjadi Refresetnya 165Hz Sebelumnya adalah 144Hz Dengan ukuran yang masih sama Yaitu 6,70 inci Dan layar AMOLED Resultnya Full HD Plus Kemudian dari segi baterai Baterainya juga sama Masih sama 6000 mAh Dengan pengisian daya Quick chargingnya 65W Apa yang beda Yang beda adalah Desain dari baterai Di bagian dalamnya Dibagi dua Menjadi 3000-3000 Sehingga proses pengisiannya Durasi nya diklaim Lebih cepat Daripada Minerai sebelumnya Oke sobat walaikom Kita udah bahas ASU ROG Pro 6 Kalau gitu Sampai ketemu lagi Di episode selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.